Oke kita mulai saja sambil menunggu teman-teman yang lain untuk bergabung Oh ya sedikit informasi minggu depan mulai UTS ya teman-teman ya Mohon dipersiapkan materinya yang sudah disampaikan saja sampai dengan yang hari ini Nah untuk hari ini mohon diperhatikan ada tugas untuk membuat resum atau catatan kuliah saja Sebenarnya ini membantu teman-teman juga Jadi ketika teman-teman membuat resum otomatis sudah sekalian belajar seperti itu Nanti seperti yang saya kirimkan di grup WA Jadi mohon dikirimkan paling lambat jam 10 lah ya Atau jam ya mungkin sekitar jam 10 lewat-lewat dikit enggak masalah Atau mungkin jam 10.15 lah mungkin bisa dikirimkan di email Ya itu saja oke kita mulai saja kita berdoa dulu Bismillahirrahmanirrahim Semoga diberikan kemudahan dalam pembelajaran kita pada pagi hari-hari ini Dan bisa apa yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik dan mudah Amin Sebentar saya share screen dulu Bagaimana kabar teman-teman sehat semua Alhamdulillah Pak Alhamdulillah sehat Ya itu saja yang doa yang kita harapkan ya Apakah sudah tampil di layar teman-teman Sudah Pak Baik Ya mudah-mudahan Justru saya malah yang agak kurang sehat tapi enggak apa-apa Masih ada sedikit batuk Nah jadi untuk pertemuan kita pada pagi hari ini Kita akan mencoba mengembahas terkait dengan pengantar COVID Apa itu COVID? COVID itu singkatan dari Control Objective for Information and Related Technology Mungkin dari namanya ada yang pernah dengar teman-teman Apa itu COVID? Di pertemuan sebelumnya sempat saya singgung sedikit ya Atau mungkin ada yang masih ingat Oke saya lanjutkan Nah COVID ini merupakan Suatu best practice Atau bisa juga COVID yang merupakan singkatan dari Control Objective for Information and Related Technology ini Dapat didefinisikan merupakan suatu tools atau alat pengendalian Untuk informasi dan komunikasi serta teknologi terkait Dan merupakan suatu standar terbuka Nah disini tujuannya untuk pengendalian terhadap teknologi informasi Yang dikembangkan oleh ISAKA ISAKA itu apa? Suatu organisasi di mana disebut sebagai Information System Audit and Control Association Jadi ISAKA ini merupakan Asosiasi untuk audits informasi Nah kemudian melalui lembaga yang dibuat oleh ISAKA Yaitu ITGI Atau Information and Technology Governance Institute Atau ITGI Yang didirikan pada tahun 1992 Nah jadi COVID ini nantinya Banyak digunakan sebagai tools Atau best practice oleh beberapa organisasi Mungkin juga company, perusahaan Institusi, akademisi, akademik maksudnya Nah itu digunakan sebagai tools Untuk mengelola atau mengukur tingkat Maturity atau kematangan Aplikasi atau penerapan teknologi informasi Dalam organisasinya Nah nantinya ketika mengetahui Untuk mengukur tersebut Tim atau si Bisa juga kaitannya dengan audit SI ya nantinya Si auditor dan timnya Bisa mengetahui permasalahan-permasalahannya Kemudian temuan-temuan terkait Risiko yang mungkin timbul Dalam organisasi seperti itu Nah COVID ini pertama kali Dikenalkan Itu pada tahun 1996 Kemudian banyak mengalami perubahan Mulai COVID-19 Satu, dua, tiga, empat Nah ini yang saya sampaikan Ini masih berdasarkan COVID-19 Setelah itu ada COVID-19 Terus kemudian yang terbaru 2019 Ada sedikit perbedaan Namun pada dasarnya hampir sama Paling tidak teman-teman ini Saya sampaikan dulu Untuk COVID-19 yang 4.1 Nah kemudian Di sini disebutkan bahwa COVID yang diluncurkan pada tahun 1996 pertama kali ini Memang sudah banyak mengalami perubahan Berupa perhatian ini Lebih kepada dokumen sumber Kemudian revisi pada tingkat lebih lanjut Serta tujuan pengendahan rinci Dan tambahan Seberangkat alat implementasi Atau implementation tool set Yang pada edisi keduanya Kemudian diluncurkan pada tahun 1998 Nah kemudian edisi yang ketiga COVID ini ditandai dengan Masuknya penadbit utama baru Yaitu yang dibentuk ITGI Atau Information and Technology Governance Institute Nah kemudian edisi COVID yang keempat Ini merupakan versi terakhir Dari tujuan pengendalian Untuk informasi Dan teknologi yang terkait Jadi COVID ini pada dasarnya Teman-teman pahami Bahwa Ini merupakan suatu Tools best practice Teman-teman bisa gunakan Nanti teman-teman bisa gunakan Juga untuk misalnya Membuat Apa namanya Tugas air itu Skripsi ya Skripsi Skripsi bisa menggunakan Pemodelan Menggunakan Tools COVID ini Untuk mengukur tingkat maturity Misalnya Mungkin teman-teman akan melakukan KP atau kerja praktek Di suatu perusahaan Teman-teman bisa mengukur Tingkat kematangan IT Di suatu perusahaan tersebut Tentunya nanti Dibutuhkan data Data bisa didapat Bisa melalui Visioner Bisa melalui Wawancara Bisa melalui Observasi Atau pengambatan Teman-teman selama Melakukan KP Atau Praktek Sekarang namanya apa ya KP itu PKL Atau apa Ya itulah ya Sejenisnya Nanti teman-teman Bisa pernah Mengapa ini Saya sampaikan Biar teman-teman Memahami Sebenarnya COVID itu Seperti apa Dan bagaimana Penerapannya Seperti itu Nah kemudian COVID ini Merupakan suatu Kerangka kerja Atau framework Untuk pengendalian Atau kontrol Teknologi informasi Dalam suatu Organisasi Atau Company Atau perusahaan Apapun itu ya Nah kemudian Di sini Tentu Langkah utama Harus menetapkan dulu Yaitu visi Dan misinya COVID visi Dan misi Nah ini Visi dari COVID Ini sebagai model Untuk penguasaan IT Maksudnya Bahwa Ketika kita Menerapkan COVID Untuk mengukur suatu Kematangan Atau Tingkat Maturity level Tingkat kematangan Penerapan IT Apakah IT itu Yang merupakan Suatu aset Dalam suatu Organisasi Sudah benar-benar Selaras Untuk mendukung Visi dan misi Company Atau organisasi Nah di sini Peran dari COVID Jadi COVID ini Sangat dibutuhkan Sangat dibutuhkan Untuk mengetahui Apakah Tujuan dari IT Apakah Organisasi itu Menginvestasikan Biaya dananya Yang tidak Tidak murah Atau tidak sedikit Untuk mengembangkan Teknologi informasi Yang digunakan Itu memang Sudah benar-benar Selaras Atau inline Dengan Visi misi Dari organisasi Nah ini Kaitannya nanti Akan diketahui Apakah benar-benar Sudah selaras Untuk mendukung Visi misi Organisasi Seperti itu Nah Visinya COVID seperti itu Kemudian misinya Ini adalah untuk Melakukan penelitian Kemudian Melakukan pengembangan Publikasi Dan promosi Baik itu terhadap Kontrol objektif Dari teknologi informasi Yang secara umum Dapat diterima Di lingkungan internasional Untuk pemakaian Sehat dari Baik oleh Manager Auditor Terus Top management Ataupun pekerja Di lapangan Dari Organisasi tersebut Ini Merupakan Visi dan Misi dari COVID Nanti teman-teman Kalau misalkan Ada pertanyaan Silahkan langsung Open mic Atau Bisa via chat zoom Oke Saya lanjutkan Ini yang hadir Baru 4 orang Mudah-mudahan Mungkin Mohon bantuan Teman-teman Di Apa namanya Diingatkan Di grup PA Supaya yang lainnya Segera bergabung Baik Saya lanjutkan Nah Untuk Framework Dari Atau Rangka kerja COVID Nah Ini Ada Beberapa Aspek utama Yaitu Sumber daya IT Atau IT resources Atau Proses IT IT processes Dan Persaratan bisnis Atau Business requirements Di sini Kita lihat IT resources Itu berupa Apa saja Nah Di sini Bisa saja Berupa data Data ini Semua data Yang dimiliki Oleh organisasi Bisa dikatakan Sebagai resources Atau IT resources Kemudian Apalagi Berikutnya Adalah Sistem informasi Semua sistem informasi Yang sudah Dikembangkan Di suatu Organisasi Ini juga Merupakan Sumber daya Sumber daya Dari organisasi Dan ini Merupakan aset Harus dijaga Kemudian Berikutnya Ada teknologi 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 yang digunakan Baik itu Di bagian Jaringan Network Teknologi Terkait dengan Pengembangan Sistem informasinya Teknologi Untuk Aplikasi yang digunakan Dan sebagainya Kemudian Ada sarana Prasarana Maksudnya Disini adalah Facilities Atau Semua Fasilitas Sumber Sarana Dan Prasarana Yang dimiliki Oleh Organisasi Itu juga Merupakan Sumber Daya Nah Kemudian Yang terakhir Ada Human Resources Atau SDM Sumber Daya Manusia Ini juga Sangat penting Sumber Daya Manusia Ini harus Dikelola Dengan Baik Nah Karena Ini merupakan Sumber Daya IT Dari Suatu Organisasi Nah Kemudian IT Proses Atau Proses IT Itu Apa Saja Nah IT Proses Ini Yang Akan Dijelaskan Dalam COVID Disini Ada Empat Proses Utama Yang Pertama adalah Disingkat PO Plan And Organize Kemudian Yang Kedua Adalah AI Atau Acquire And Implement Yang Pertama Tadi Perencanaan Dan Pengorganisasi Kemudian Yang Kedua Pengadaan Dan Implementasi Ini Acquire And Implement Kemudian Yang Ketiga Deliver And Support Atau Disingkat DS Di Sini Bagaimana Pengantaran Dan Dukungan Kemudian Yang Keempat Adalah Monitor And Evaluate Jadi MA Disini Merupakan Pengawasan Dan Evaluasi Pengawasan Nantinya Terkait Dengan Bagaimana Implementasi Implementasinya Gimana Sosialisanya Seperti Apa Pengawasannya Seperti Apa Nanti Ada Evaluasi Nah Kemudian Terkait Dengan Persyaratan Bisnis Atau Business Government Ini Nantinya Akan Kita Mengetahui Atau Menilai Bagaimana Tingkat Efektifness Atau Efektivitas Dari Organisasi Apakah Organisasi Berjalan Dengan Menggunakan Sumber Daya Dengan Sudah Secara Efektif Atau Belum Seperti Itu Bagaimana Tingkat Efektivitas Untuk Mencapai Visi Dan Misi Dari Dari Organisasi Seperti Itu Ya Teman Teman Sebentar Nah Berikutnya Selain Tingkat Efektivitas Berikutnya Adalah Efisiensi Nanti COVID Ini Juga Bisa Digunakan Untuk Mengukur Efisiensi Efisiensi Dari Organisasi Itu Sudah Sudah Berjalan Dengan Efisiensi Atau Malah Menjadi Boros Seperti Itu Nah Kemudian Juga Untuk Meningkatkan Confidentiality Kerasiaan Apa Yang Dimaksud Dengan Confidentiality Ya Ini Artinya Terkait Dengan Data Data Itu Tadi Sebagai Aset Dari Organisasi Seperti Itu Kemudian Selain Tadi Berikutnya Adalah Integritas Data Integrity Nah Ini Juga Perlu Penting Kemudian Selain Itu Adalah Ketersediaan Availability Kemudian Compliance Atau Pemenuhan Apakah Sudah Memenuhi Apa Yang Dijadikan Standar Dari Organisasi Untuk Menjalankan Organisasi Untuk Mencapai Visi Misi Apakah Sudah Memenuhi SOP Kemudian Kemudian Panduannya Standar Yang Digunakan Seperti Itu Kemudian Juga Information Reliability Atau Keandalan Informasi Yang Digunakan Berikutnya Nah Kita Lihat Bagaimana Hubungan Dari Masing-masing Ketika Aspek Ini Nah Di Sini Terkait Dengan Bisnis Government Ini Nantinya Apa Yang Stakeholder Hadapkan Dari IT Yang Dimaksud Stakeholder Ini Semua Pemangku Kepentingan Atau Yang Mempunyai Hubungan Baik Itu Top Management Kemudian Top Management Bisa Dikatakan Board Of Director Nah Kalau Kemarin Saya Sebutkan Top Management Board Of Director Bisa Dari Direktur Utama Dan Jajaran Direksi Lainnya Kemudian Di Level Di Bawahnya Para Manager Kemudian Di Bawahnya Mungkin Ada Supervisor Kemudian Baru Staff Atau Pelaksanaan Lapangan Kemudian Juga Supplier Nah Stakeholder Termasuk Dalam Stakeholder Baik Itu Yang Apa Namanya Supply Management Terkait Dengan Yang Mensupply Untuk Kebutuhan Barang Dan Jasa Dari Organisasi Kemudian Juga Pihak Ketika Yang Menitihakan Jasa Yang Lain Misalnya Pengembangan Sistem Rumasi Misalnya Tidak Dikembangkan Dengan Sendiri Nah Hal-Hal Itu Semuanya Termasuk Dalam Stakeholder Maupun Instansi Atau Organisasi Lain Yang Punya Hubungan Mungkin Hubungan Kerjasama Hubungan Dalam Mengembangkan Bisnis Yang Sama Misalnya Mungkin Pengembangan Untuk Penelitian Produk Yang Sama Seperti Itu Semua Dalam Satu Stakeholder Nantinya Stakeholder Ini Apa Yang Diharapkan Dari IT Yang Sudah Diterapkan Dalam Organisasi Nah Tentunya Ini Yang Diantaranya Ini Harapannya Yaitu Effectiveness Efficiency Confidentality Integrity Availability Compliance Dan Information Reliability Seperti Itu Teman Teman Nah Berikutnya Terkait Dengan Proses IT Nah Di Sini Bagaimana IT Itu Atau Teknologi Informasi IT Itu Bisa Ditembahkan Diorganisasi Diorganisir Untuk Dapat Bereaksi Terhadap Suatu Kebutuhan Nah Maksudnya Gini Bagaimana Suatu Organisasi Itu Melakukan Proses IT Memanfaatkan Teknologi IT Untuk Dapat Memanfaatkan Menggunakan Sumber daya Yang ada Untuk Mencapai Tadi Business Requirement Seperti Itu Jadi Maksudnya Disini Adalah IT Proses Ini Yang Akan Menggunakan Ini Katakanlah Sebagai Input Sumber dayanya Ini Digunakan Untuk Mencapai Ini Business School Atau Business Requirement Seperti Itu Nah Prosesnya Ini Ada PO AI DS Dan ME Monitoring And Invaluate Sampai Disini Ada Pertanyaan Teman-teman Kalau Belum Ada Saya Lanjutkan Nah Kemudian Ini Tersedianya Sumber Daya IT Nah Ini Tadi Sudah Jadi Bila Kita Melihat Teman-teman Melihat Dari Gambar Yang Ada Di Layar Teman-teman Disini Hubungan Antara Sumber Daya IT Proses Yang Yang Lain Juga Tapi ini minimal yang pasti ya yang pasti Tiga pengguna yang pertama adalah manajemen Kemudian users Dan auditor Nah manajemen ini dengan penerapan COVID manajemen dapat terbantu dalam proses penyeimbangan resiko dan pengendalian investasi dalam lingkungan IT yang tidak dapat diprediksi Jadi kaitannya disini nantinya para top manajemen yang tadi saya sebutkan adalah BOD atau Board of Directors Nah ini mereka akan membantu dalam proses pengambilan keputusan seperti itu Dalam proses penyeimbangan resiko Artinya apa? Ketika menerapkan COVID akan diukur tingkat kematangannya Kemudian kenapa tingkat kematangannya di level tersebut? Nanti ada levelnya mulai 0, 0.0 sampai 5.0 Yang terendah 0, tertinggi adalah 5 Dan setiap level itu ada namanya Nanti kita sampai di sana Nah ketika di level tertentu Misalnya katanya di level 1 poin sekian Nah mengapa di level itu? Apa kendala-kendalanya? Apa temuan-temunya? Kenapa tidak bisa di level yang lebih tinggi? Nah ini tentunya ada resiko-resiko Dan tentunya manajemen perlu tahu Dan ini tentunya perlu proses penyeimbangan Seperti itu Kemudian juga adanya pengendalian investasi Pengendalian investasi di lingkungan IT Yang tentunya di sini tidak dapat diprediksi Karena kita tahu teknologi informasi ini Hal sesuatu yang bisa dikatakan Memang katakanlah dalam suatu pengembangan sistem informasi Bila tidak dilakukan dengan jadwal yang sangat ketat Sedikit molor saja Sehari saja bisa membutuhkan biaya yang sangat besar Nah ini yang dikatakan Investasi dalam lingkungan IT ini tidak dapat diprediksi Karena dampaknya luar biasa Ketika investasinya tidak dikendalikan Tidak dapat terkendali Butuh biaya yang tidak sedikit Atau yang dalam sumber yang sangat besar Kemudian terkait dengan user User ini merupakan pengguna Atau pengguna ini dapat menggunakan COVID Dalam hal ini untuk memperoleh keyakinan Atas layanan keamanan dan pengendalian IT Yang disediakan oleh biaya internal atau biaya ketiga Nah dalam hal ini User ini juga akan menerapkan COVID Nah ini juga akan mendukung Misalnya tingkat kepatuhan user Dalam menggunakan Baik itu nanti bagaimana proses Dalam perencanaan dan pengorganisasian Kemudian terkait dengan bagaimana Untuk implementasinya Kemudian untuk penyampaian Dan untuk kegiatan dukungan Atau supportingnya seperti itu Mendukung di antara departemen yang satu Dengan departemen yang lain Di antara dalam suatu organisasi tersebut Kaitannya seperti itu Kemudian untuk auditor Terkait dengan penerapan COVID ini Bahwa auditor nantinya dapat memperoleh dukungan Dalam opini yang dihasilkan Dan atau untuk memberikan saran kepada manajemen Atas pengendalian internal yang ada Nah tentunya ini juga akan membantu Memudahkan auditor Dalam memperoleh dukungan Nantinya untuk memberikan opini-opini Terkait temuan Hasil-hasil temuan Ketika melakukan audit Yang akan disampaikan Atau memberikan saran kepada manajemen Selanjutnya manajemen akan melakukan Pengendalian internal Seperti itu Nah kita lihat Di sini kerangka kerja COVID Nah ini ada Tujuan bisnis Bisnis objektif Ini IT resources Atau sumber daya IT Ini tadi ya Ada data Sistem aplikasi Teknologi Fasilitas Dan SDM People Kemudian ini tadi Bisnis objektifnya adalah Efektiveness Efisiensi Confidentiality Integrity Availability Pembelian Dan Reliability Nah Ini S Apa namanya Sumber daya Kemudian prosesnya ini Prosesnya ini Yaitu ada PO AI DS Dan ME Proses ini yang akan memproses sumber daya Untuk mencapai bisnis objektif Nah ini Kriterianya ini Nah kemudian dari PO ini Empat proses utama Ini terdiri dari Ada Untuk PO ini ada Sebelas penjelasan Lebih detilnya Kemudian Ada Namanya High level control objektif Jadi Di sini untuk PO Apa namanya Ini ada Prosesnya High level control objektif itu Sebentar nanti di slide berikutnya Di PO Ada PO Kemudian PO ini ada Sebelas proses Kemudian AI Ini ada Enam ya DS ini Ini ada sekitar 13 Dan ME Di sini disebut M saja ya Kodenya ya M ini ada empat proses Seperti ini Plan on organize Ini di break down Dipecah lagi Ini adalah perencanaan Perencanaan dan pengorganisasian Nah ini di pecah lagi Nanti PO 1 Ada Define a strategic IT plan Di sini prosesnya PO 1 Adalah untuk Mendefinisikan Bagaimana Perencanaan strategis Untuk teknologi informasi Dalam organisasi Kemudian PO 2 Bisa dibaca ya teman-teman Yang agak kecil ya PO 2 ini Define the information architecture Ini menetapkan Arsitektur informasi Seperti itu Kemudian PO 3 nya Ini determine the technological direction Nah ini menetapkan Arahan Apa namanya Teknologi Kemudian yang keempat Menetapkan Apa namanya Organisasi dan hubungan Hubungan dan organisasi Teknologi informasi Kemudian yang kelima ini Memanage investasi TE dan selanjutnya Ini dijabarkan Satu per satu Artinya apa Di dalam High level control objective Atau Proses PO Plan and organize Ini dijabarkan lagi Ada 11 proses Lebih detail Kemudian untuk AI AI ini Acquire and implement Atau Pengadaan dan implementasi Ini ada AI 1 AI 1 itu Identify automated solution Seperti itu Teman-teman Saya lanjutkan dulu yang ini deh Nanti saya carikan contohnya Saya belum buka Nah AI 1 Kemudian AI 2 Ada acquire and maintain Application software Ini Proses pengadaan Dan Maintenance Perawatan Untuk Aplikasi software Kemudian Pengadaan Untuk perawatan Infrastruktur Teknologi infrastruktur Terus Pengembangan Dan prosedur Perawatan IT Kemudian Pemasangan Asalasi dari Sistem Akredit Kemudian Managing Apa namanya Memanage Mengorganisasi Setiap perubahan Nah Ini terkait dengan Proses yang ada Di Acquire and implement Kemudian Untuk proses yang DS Deliver and support Ini ada Define service Level Kemudian Memanage Untuk layanan Pihak ketiga Nah Pihak ketiga itu Mungkin bisa Dari Misalnya Apa namanya Penyuplai barang Dan jasa Atau hal-hal Organisasi lain Yang terkait Punya hubungan Dengan organisasi Yang kita kelola Kemudian Manage performance And capacity Ini Memanage Binerja Dan kapasitas Kemudian Memastikan Layanan Berkelanjutan Kemudian Memastikan Keamanan sistemnya Kemudian DS6 ini Mengidentifikasi Pembiayaan Dan seterusnya Ini Sampai 11 Ini ada Apa namanya Memanage Setiap Incident Dan problem Kemudian Memanage Konfigurasi Memanage Data Memanage Facility Dan Memanage Operasi Kemudian Terkait Dengan ME Atau Monitor Envaluate Ini Dibreakdown Atau Dipecah Dalam Empat Proses Kecil Yang pertama Adalah Monitor Proses Ini Untuk Monitoring Proses Yang ada Dalam Organisasi Kemudian Access Internal Control Adequate Nah Ini Kecukupan Untuk Melakukan Penilaian Dalam Kontrol Internal Kemudian Juga Ada Obtain Independent Assurance Untuk Mendapatkan Jaminan Secara Independen Kemudian Profit Dependent Audit Untuk Menyediakan Proses Audit Yang Independen Nah Ini Penjabaran Dari Setiap High Level Kontrol Objektif Dari Empat Proses Yang Ada Dalam Framework COVID Nah Mungkin Teman-teman Masih Sedikit Belum Ada Gambaran Kita Menginjak Ke Slide Berikutnya Akan Lebih Jelas Oh Ini Nah Ini Tujuan Pengendalian COVID COVID Ini Terdiri Pengendalian Tingkat Tinggi Atau Tadi Yang Disebut Sebagai High Level Control Objektif Yaitu PO Tadi Plan Organize Atau Perencanaan Dan Pengorganisasian Kemudian Yang Kedua Adalah AI Pengadaan Dan Implementasi Require And Implement Kemudian Yang Ketiga Ini Adalah Deliver And Support Penyampaian Layanan Dan Dukungan Kemudian Yang Keempat Adalah ME Monitor Evaluat Atau Monitor And Evaluasi Ini Empat Proses Utama Yang Ada Dalam COVID Berikut Ya Kita Menginjak Dalam PO Planning And Organisation Nah Disini Menjelaskan Terkait Dengan Strategi Atau Taktik Atau Perhatian Atas Identifikasi Bagaimana Suatu IT Secara Maksimal Ini Dapat Berkontribusi Dalam Pencapaian Tujuan Bisnis Nah Disini Peran Dari Proses Atau High level Control Objektif Untuk Proses PO Jadi Disini Kaitannya Untuk Mengidentifikasi Apakah IT Sudah Maksimal Dapat Berkontribusi Dalam Pencapaian Visi Misi Organisasi Atau Pencapaian Tujuan Bisnis Nah Kemudian Selain Itu Disini Realisasi Dari Visi Strategis Ini Perlu Direncanakan Perencananya Harus Baik Kemudian Dikomunikasikan Dikomunikasikan Maksudnya Didiskusikan Di antara Para Manajemen User Maupun Auditor Ataupun Dengan Stakeholder Yang Lain Kemudian Dikelola Untuk Berbagai Perspektif Yang Berbeda Nah Terakhir Sebuah Organisasi Pengorganisasian Atau Pengelolaan Yang Baik Serta Infrastruktur Teknologi Harus Ditempatkan Di Tempat Yang Semestinya Nah Proses Dalam Domain PO Ini Ada Beberapa Yaitu Tadi Sebelas Yang Pertama Menetapkan Rencana Strategi TI Kemudian Menetapkan Susunan Informasi Kemudian Menetapkan Kebijakan Teknologi Nah Ini Saya Balik Ke Sebentar Nah Ini Yang Sebelas Ini Penjelasannya Yang PO 1 Sampai PO 11 Nah Ini Kemudian Menengelola investasi IT Ini Menetapkan Hubungan Dan Organisasi TI Kemudian Mengkomunikasikan Arah Dan Tujuan Manajemen Mengelola Sumber Daya Manusia Memastikan Kemenuhan Keperluan Pihak Eksternal Kemudian Menaksir Atau Memprediksi Resiko Mengelola Proyek Dan Mengelola Kualitas Ini Yang Dibahas Di Dalam Domain PO Seperti Itu Kemudian Kita Menginjak Ke Domain Berikutnya Yaitu AI Atau Acquition Acquire And Implementation Acquire And Implement Atau Equation And Implementation Nah Di Sini Dalam Merangka Merealisasikan Strategi IT Maka Solusi Dari IT Itu Perlu Di Identifikasi Kemudian Dikembangkan Atau Diperoleh Selanjutnya Diimplementasikan Dan Diintegrasikan Dalam Proses Bisnis Nah Ini Tugas Dari Top Management Mereka Yang Perlu Mengidentifikasi Mengidentifikasi Solusi IT Strategi IT Seperti Apa Nah Strategi IT Ini Tentunya Melalui Solusi IT Yang Yang Dibutuhkan Seperti Apa Kemudian Dikembangkan Diperoleh Setelah Diperoleh Diimplementasikan Dan Terintegrasi Atau Kemudian Juga Ada Pengawasan Penerakannya Seperti Apa Sudah Berjalan Sesuai Yang Diharapkan Atau Belum Kalau Belum Kendalanya Apa Kalau Tahu Kendalanya Apa Ditelusuri Penyebabnya Apa Cari Solusinya Seperti Itu Nah Selain Itu Perubahan Serta Pemeliharaan Sistem Yang Ada Ini Harus Dicakup Dalam Domain Ini Terkait Dengan Perubahan Dan Pemeliharaan Sistem Semua Sistem Yang Dikembangkan Pemeliharaannya Harus Ada Disini Dijelaskan Disini Di Domain AI Juga Perubahannya Seperti Apa Pengembangannya Seperti Apa Ini Untuk Memastikan Bahwa Siklus Hidup Akan Terus Berlangsung Untuk Sistem Sistem Ini Seperti Itu Langkah Langkah Dalam Domain Ini Ini Ada Enam Yaitu Yang Pertama Mengidentifikasi Solusi Secara Terotomatisasi Kemudian Mendapatkan Dan Memelihara Software Aplikasi Mendapatkan Dan Memelihara Memelihara Infrastruktur Teknologi Mengembangkan Dan Memelihara Prosedur Memasang Dan Mengakui Sistem Serta Mengelola Perubahan Nah Ini Yang Ada Di AI Berikutnya Yang Ketiga Yaitu DS Atau Delivery And Support Nah Domain Ini Fokus Utamanya Adalah Pada Aspek Penyampaian Atau Pengiriman Penyampaian Pengiriman Dari IT Domain Dari IT Maksudnya Pengiriman Penyampaian Dari IT Yang Ada Dalam Suatu Organisasi Domain Ini Mencakup Area-area Seperti Pengoperasian Aplikasi-aplikasi Dalam Sistem IT Dan Hasilnya Maksudnya Bagaimana Setelah Menggunakan Aplikasi-aplikasi Tersebut Apakah Bisa Mendukung Visi-misi Organisasi Maksudnya Organisasi Dalam Mencapai Visi-misi Apakah Masih Selaras Atau Inline Dengan Tujuan Bisnis Dari Organisasi Dan Sebagainya Dan Juga Proses Dukungan Yang Memungkinkan Pengoperasian Dalam Sistem IT Tersebut Dapat Dilakukan Dengan Efektif Dan Efisien Proses Dukungan Ini Merupakan Termasuk Dalam Satu Isu Atau Permasalahan Keamanan Dan Juga Pelatihan Disini Beberapa Proses Dalam Domain Ini Yang Pertama Ini Ada 13 Proses Yaitu Yang Pertama Menetapkan Dan Mengelola Tingkat Pelayanan Kemudian Mengelola Pelayanan Kepada Pihak Lain Kemudian Mengelola Kinerja Dan Kapasitas Kemudian Memastikan Pelayanan Yang Kontinu Memastikan Keamanan Sistem Melakukan Identifikasi Terhadap Atribut Biaya Kemudian Memberikan Pelatihan Kepada User Yang Kedelapan Melayani Konsumen IT Kemudian Mengelola Konfigurasi Atau Susunan Kemudian Mengelola Permasalahan Dan Insiden Kemudian Kesebelas Mengelola Data Kedua Mengelola Fasilitas Dan Yang Terakhir Mengelola Operasi Ini Semua Proses Yang Ada Dalam Domain Delivery And Support Berikutnya Domain Berikutnya Adalah MA Monitoring And Evaluation Semua Proses IT Ini Tentu Saja Perlu Dinilai Secara Teratur Sepanjang Waktu Terus Menerus Dan Berkelanjutan Continue Jadi Tidak Hanya Tahun Ini Aja Tahun Depan Juga Harus Diulang Lagi Seperti Itu Untuk Mengetahui Apakah Ada Ketidak Selarasan Atau Masih Selaras Enggak Investasi IT Yang Sudah Dikembangkan Dengan Biaya Yang Tidak Murah Seperti Itu Selanjutnya Untuk Menjaga Kualitas Dan Pemenuhan Atas Syarat Pengendalian Di sini Maksudnya Biar Masih Terpenuhi Untuk Proses Pengendalian Masih Terpenuhi Terhadap Syarat-syarat Pengendalian Atau Pengendalian Internal Pengendalian Kemarin Yang dipertemuan Sebelumnya Domain Ini Nantinya Akan Menunjuk Pada Perlunya Pengawasan Manajemen Atas Proses Pengendalian Dalam Organisasi Serta Penilaian Independen Yang Dilakukan Baik Itu Oleh Auditor Internal Maupun External Atau Yang Diperoleh Dari Sumber-sumber Alternatif Lainnya Nah Ini Terkait Dengan Kegiatan Atau Proses Monitoring And Evaluasi Monitor 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 Dan Evaluasi Nah Proses Apa Yang Ada Dalam Domain Ini Yang Pertama Adalah Memonitor Proses Proses Yang Ada Dalam Organisasi Ini Perlu Dimonitor Apakah Sudah Berjalan Sesuai Diharapkan Atau Belum Kemudian Memprediksi Atau Menaksir Kecukupan Pengendalian Internal Apakah Proses Pengendalian Internal Sudah Cukup Dilakukan Atau Belum Kemudian Untuk Mendapatkan Kepastian Yang Independen Nah Ini Tentunya Jaminan Atau Kepastian Independen Apakah Sudah Diperoleh Kemudian Yang Keempat Menyediakan IT Governance Atau Tata Kelola IT Atau Audit Yang Independen Tata Kelola Yang Independen Atau Audit Yang Independen Seperti Itu Nah Berikutnya Konsep Pengendalian COVID Konsep Pengendalian COVID Dimana Disini Bahwa Kebijakan COVID Yaitu Dimana Kebijakan Kemudian Prosedur Praktik Dan Organisasi Yang Dirancang Untuk Memberikan Yakinan Yang Wajah Dimana Bahwa Dalam Suatu Organisasi Tujuan Organisasi Itu Dapat Dicapai Dan Hal-hal Yang Tidak Dienginkan Atau Isu-isu Permasalahan Ini Dapat Dicegah Atau Dideteksi Dan Diperbaiki Jadi Kebijakan COVID Seperti Itu Jadi Saya Ulangi Ini Merupakan Suatu Kebijakan Prosedur Prosedur Itu SOP Praktik Atau Standar Base Praktis Kemudian Struktur Organisasi Ini Yang Dirancang Untuk Bisa Memberikan Suatu Keyakinan Yang Wajar Dalam Suatu Organisasi Sehingga Tujuannya Tujuannya Dapat Dicapai Dan Hal-hal Yang Tidak Diinginkan Yang Menjadi Kendala Dapat Dicegah Dideteksi Dan Diperbaiki Seperti Itu Yang Dimaksud Dengan Kebijakan Dari COVID Sedangkan Dalam Tujuan Pengendalian COVID Ini Sudah Mendefinisikan Sebagai Berikut Yaitu Suatu Pernyataan Atas Hasil Yang Diinginkan Atau Tujuan Yang Ingin Dicapai Dengan Mengimplementasikan Pengendalian Dalam Aktivitas IT Tentu Jadi Kalau Kebijakan Tuh Ini Tadi Kemudian Untuk Tujuan Pengendalian Suatu Pernyataan Atas Hasil Yang Diinginkan Atau Tujuan Yang Ingin Dicapai Dengan Mengimplementasikan Prosedur Pengendalian Dalam Aktivitas IT Itu Tujuan Pengendalian Dari COVID Nah Kemudian Masuk Dalam Dimensi Pengendalian COVID COVID Ini Melihat Pengendalian Dalam Tiga Dimensi Yang Berbeda Nah Tadi ya Sumber IT Proses IT Dan Kriteria Informasi Atau Bisnis Goal Dari IT Seperti itu Kemudian Tadi Tadi Sudah Dijelaskan Sumber IT Apa Sumber Dayanya Prosesnya Apa Proses Yang Ada Di Domain 4 Domain COVID Kemudian Kriteria Tadi Yang Ada Beberapa Yang Efektivitas Efisiensi Reliability Confidentiality Reli Apa Namanya Integrity Dan Sebagainya Nah Kemudian Sumber IT Nah Ini Sumber IT Kita Bahas Disini Dimensi Sumber IT Mencakup Semua Aset IT Suatu Perusahaan Yang Dapat Diidentifikan Sebagai Berikut Yang Pertama Dala Data Nah Jadi Sumber IT Ini Merupakan Sumber Daya IT Yang Dimiliki Oleh Organisasi Semua Yang Dimiliki Oleh Organisasi Bisa Berupa Data Yang Pertama Kemudian Sistem Promasi Atau Sistem Aplikasi Kemudian Teknologi Berikutnya Adalah Fasilitas Fasilitas Ini Bisa Sarana Kemudian Manusia Atau Sumber Daya Manusia Nah Ini Semua Adalah Aset Dari Organisasi Aset Dari Company Atau Perusahaan Nah Ini Dikatakan Sebagai Sumber Daya IT Atau Aset Yang Dimiliki Oleh Perusahaan Seperti Itu Teman Kemudian Untuk Proses IT Dimensi Proses IT Ini Mencakup Semua Proses Yang Dilakukan Di Perusahaan Nah Ini Merupakan Tadi Ada Empat Domain Ya Empat Domain Utama Yaitu Proses Perencanaan Dan Organisasi Kemudian Proses Pengadaan Dan Implementasi Kemudian Proses Pengantaran Atau Penyampaian Penyampaian Dan Dukungan Kemudian Yang Keempat Adalah Proses Monitoring Dan Evaluasi Untuk Mempermudah Mengingatnya Yang Pertama Itu Proses PO Kemudian Proses AI Proses DS Kemudian Ini Proses ME Nah Berikutnya Terkait Dengan Kriteria Informasi Atau Business Requirement Tujuannya Nah Ini Ada Efektivitas Efisiensi Kerahsiaan Integritas Ketersediaan Kepatuhan Keakuratan Informasi Nah Apa Itu Yang Dimaksud Dengan Efektivitas Disini Semua Hal-hal Yang Menyangkut Untuk Memperoleh Informasi Yang Relevan Dan Berhubungan Dengan Proses Bisnis Seperti Bagaimana Penyampaian Informasi Dengan Benar Bagaimana Konsistensi Dapat Dipercaya Dan Tepat Waktu Apakah Penyampaian Itu Konsisten Konsisten Dalam Hal Dapat Dipercaya Dan Tepat Waktu Ini Terkait Dengan Efektivitas Bagaimana Kaitannya Dengan Efisiensi Efisiensi Ini Kriteria Informasinya Fokus Pada Ketentuan Informasi Melalui Penggunaan Sumber Daya Optimal Jadi Sumber Daya Yang Dibutukan Ini Optimal Tidak Goros Seperti Itu Kemudian Untuk Kriteria Kerahsiaan Seperti Apa Ini Fokus Terhadap Proteksi Terhadap Informasi Yang penting Informasi Yang sensitif Dari Orang Yang Tidak Memiliki Hak Akses Atau Hak Otorisasi Nah Ini Terkait Dengan Kerahsiaan Ya Ini Harus Ada Kecukupan Proteksi Terhadap Informasi Terhadap Informasi Yang sensitif Informasi Yang penting Dari Orang Orang Yang Tidak Mempunyai Hak Akses Atau Hak Otorisasi Kemudian Terkait Dengan Aspek Integritas Ini Berhubungan Dengan Keakuratan Dan Kelengkapan Informasi Sebagai Kebenaran Yang sesuai Dengan Harapan Dan Nilai Bisnis Ini Harus Dijaga Data Yang ada Data Integritinya Harus Tersiaga Datanya Tetap Original Tidak Diubah Tidak Berubah Tidak Ditambah Tidak Dikurang Seperti itu Kemudian Ketersediaan Availability Ini Berhubungan Dengan Informasi Yang Tersedia Ketika Diperlukan Dalam Proses Bisnis Yang Sekarang Maupun Yang akan Data Jadi Dalam Proses Existing Yang Ada Saat Ini Yang Sedang Dijalankan Diterapkan Di Lumpas Saat Ini Harus Tersedia Jadi Kapanpun Dibutuhkan Bisa Diakses Kapanpun Dan Dimanapun Seperti itu Jadi Ini Aspek Availability Dari Kriteria Informasi Kemudian Terkait Dengan Compliance Atau Kepatuhan Kriteria Informasi Berikutnya Kepatuhannya Yang Sesuai Menurut Hukum Compliance Menurut Regulasi Peraturan Dan Rencana Perjanjian Untuk Proses Bisnis Dari Organisasi Seperti Itu Kemudian Yang Terakhir Terkait Dengan Keakuratan Informasi Hubungannya Ini Dengan Ketentuan Kecocokan Informasi Untuk Manajemen Dalam Hal Mengoperasikan Entitas Dan Mengatur Pelatihan Keuangan Dan Kelengkapan Laporan Tertanggung Jawaban Ini Terkait Dengan Keakuratan Informasi Berikutnya Berikutnya Ini Terkait Dengan Manajemen Guideline Disini Manajemen Guideline Ini Berisi Tentang Suatu Arahan Baik Itu Secara Umum Maupun Spesifik Disini Mengenai Apa Saja Yang Mesti Dilakukan Atau Yang Tidak Beli Dilakukan Terutama Agar Dapat Menjawab Pertanyaan Pertanyaan Sebagai Berikut Ini Ini Manajemen Guideline Atau Petunjuk Bagi Manajemen Tentang Hal-hal Spesifik Apa Yang Mesti Dilakukan Agar Bisa Menjawab Pertanyaan Berikut Yang Pertama Di Antaranya Sejauh Mana IT Organisasi Itu Harus Bergerak Sejauh Mana Anda Harus Bergerak Dalam hal Ini Adalah Teknologi Informasinya Dan Apakah Biaya TI Yang Dikeluarkan Sesuai Dengan Manfaat Yang Dihasilkan Seperti Itu Ketika Apa Namanya Manajemen Ini Menerapkan Suatu Teknologi Informasi Dia Harus Bisa Menjawab Ini Kalau Tidak Bisa Harus Apa Namanya Mengembangkan COVID Ini Untuk Bisa Mengetahui Sampai Dimana IT Membawa Organisasi Arahannya Kemana Dan Biaya Yang Sudah Dikeluarkan Sebagai Investasi Investasi IT Ini Apakah Sudah Memberikan Manfaat Sudah Selaras Sudah Mendukung Organisasi Dalam Mencapai Tujuannya Dalam Mencapai Visi Misinya Seperti Itu Nah Kemudian Yang Kedua Harus Bisa Menjawab Apa Saja Indikator Untuk Suatu Kinerja Yang Bagus Nah Indikator Apa Saja Yang Bisa Diterapkan Atau Yang Bisa Diukur Untuk Menilai Suatu Kinerja Dari Organisasi Yang Bagus Kemudian Berikutnya Apa Saja Faktor Atau Kondisi Yang Diciptakan Agar Dapat Mencapai Sukses Atau Yang Dicebut Sebagai Critical Success Factor Nah Kemudian Berikutnya Yang Keempat Apa Saja Risiko-risiko Yang Timbul Atau Yang Mungkin Akan Timbul Apabila Kita Tidak Mencapai Sasaran Yang Ditentukan Nah Ini Harus Bisa Menjawab Seperti Itu Berikutnya Yang Kelima Bagaimana Dengan Perusahaan Lainnya Apa Yang Mereka Lakukan Nah Ini Kaitannya Perusahaan Lain Ini Ya Sebagai Benchmarking Bisa Dijadikan Standar Yang Misalnya Yang Sudah Menerapkan Covid Di Level Yang Sudah Settle Atau Mulai Baik Seperti Itu Atau Mungkin Malah Perusahaan Kompetitor Nah Kemudian Bagaimana Anda Mengukur Keberhasilan Dan Bagaimana Pula Membandingkannya Ini Harus Bisa Menjawab Pertanyaan Ini Top Manajemen Harus Bisa Mengetahui Bagaimana Keberhasilan Dari Ukuran Tingkat Kematangan Dari IT Dari Suatu Organisasi Kemudian Bagaimana Membandingkannya Di Level Mana Terus Target Yang Ingin Diraih Di Level Mana Seperti Itu Nah Kemudian Nah Ini Contoh Misalnya Contoh Beberapa Pertanyaan Dalam Covid Ini terkait Dengan Domain Yang Pertama Yaitu Plan And Organize Nah Ini Beberapa Topik Yang Dibahas Di PO Ini Adalah Strategi Dan Taktik Kemudian Merencanakan Visi Kemudian Pengorganisasi Dan Infrastruktur Beberapa Pertanyaan Yang Umum Biasanya Yang Terkait Dengan Domain PO Ini Apakah IT Dan Strategi Bisnis Sudah Ditapkan Nah Ini Sudah Ditapkan Belum Kemudian Apakah Perusahaan Sudah Menggunakan Secara Maksimum Sumber Dayanya Nah Halal Ini Sangat Penting Ketika Suatu Organisasi Atau Perusahaan Itu Belum Menerapkan Strategi Dan Bisnis IT Untuk Mencapai Visi Misinya Kesulitan Harusnya Ditapkan Dulu Nah Strateginya Seperti apa Strategi Bisnis Atau Strategi IT Untuk Mencapai Visi Misi Itu Seperti Apa Kemudian Perusahaan Sudah Menggunakan Belum Sumber Dayanya Secara Maksimal Kalau Tidak Pengeluaran Pusahaan Menjadi Koros Tidak Terkendali Seperti Itu Kemudian Apakah Semua Orang Dalam Organisasi Sudah Memahami Sasaran IT Ini Sebaiknya Tugas Top Management Tadi Kan Mendiskusikan Semua Sasaran IT Semua Tujuan Atau Strategi Bisnis Dan IT Strategi Bisnis Dan Strategi IT Seperti Itu Didiskusikan Kemudian Disosialisasikan Keseluruh Semua Orang Yang Ada Dalam Organisasi Sehingga Mereka Dapat Memahami Kita Targetnya Seperti Ini Dan Nantinya Harus Untuk Melakukan Proses-proses Sesuai Dengan Domain COVID Mematuhi Ada Tingkat Compliance Kepatuh Terhadap SOP Pes Panduan Standar Yang Digunakan Kemudian Pertanyaan Berikutnya Apakah Risiko IT Sudah Dipahami Dan Diatur Dengan Baik Semua Risiko-risiko IT Yang Sudah Timbul Yang Akan Timbul Itu Perlu Dipelajari Kalau Belum Tahu Yang Seperti Apa Dipersiapkan Artinya Ketika Akan Ketemu Akan Dipelajari Dicari Penyebabnya Kemudian Cari Solusinya Yang Sudah Pernah Paling Tidak Sudah Disiapkan Untuk Mengantisipasinya Kalau Misalkan Belum Pernah Dipelajari Juga Untuk Dimitigasi Artinya Dimitigasi Meskipun Berdampak Efeknya Tetap Berdampak Tapi Paling Tidak Sampai Level Yang Masih Bisa Diterima Sampai Di Accepted Level Seperti Itu Kemudian Pertanyaan Berikutnya Apakah Motu Sistem IT Ini Sudah Sesuai Dengan Kebutuhan Bisnis Apakah Sudah Tersesuaikan Dengan Motu Dari Sistem IT Yang Diterapkan Diimplementasikan Sudah Selaras Mendukung Untuk Kebutuhan Bisnis Seperti Itu Hal Hal Ini Yang Berhubungan Dengan Domain Plan And Organize Berikutnya Terkait Dengan Apa Namanya Domain Berikutnya Yaitu Acquirement Dan Implementation Nah Ini Topik-topik Terkait Dengan Solusi IT Kemudian Perubahan Dan Pembiharaan Pertanyaan-pertanyaan Yang Terkait Dengan Domain Ini Di Antaranya Apakah Proyek Baru Dapat Memberikan Solusi Terhadap Kebutuhan Bisnis Apakah Proyek Baru Dapat Memberikan Solusi Terhadap Kebutuhan Bisnis Nah Ini Kemudian Apakah Proyek Baru Dapat Selesai Tepat Waktu Dan Sesuai Anggaran Ini Kaitannya Tentang Penjatualan Atau Pengorganisasian Proyek Proyek Baru Ini Memberikan Solusi Enggak Terhadap Kebutuhan Bisnis Terhadap Permasalahan Bisnis Yang Ada Di Organisasi Kemudian Juga Penyelesaiannya Bagaimana Apakah Sudah Tepat Waktu Dan Sesuai Anggaran Apakah Anggarannya Malah Jadi Melonjak Lebih Besar Atau Mungkin Malah Penyelesaian Proyeknya Molor Seperti itu Hal-hal Semacam itu Perlu Diberhatikan Apakah Sistem Kerja Yang Baru Bisa Diterapkan Dengan Baik Sistem Kerja Yang Dikembangkan Yang Baru Sudah Bisa Diterapkan Dengan Baik Atau Belum Apakah Perubahan Yang Dibuat Tidak Merepotkan Kegiatan Bisnis Yang Berjalan Ini Juga Memanage Perubahannya Apa Namanya Change Management Ini Manajemen Perubahan Ini Juga Perlu Dikelola Dikelola Karena Perubahan Yang Sudah Dibuat Jangan Sampai Menjadi Kendala Atau Merepotkan Kegiatan Bisnis Yang Eksisten Atau Yang Sedang Berjalan Berikutnya Terkait Dengan Deliver And Support Dimana Topik-topik Terkait Dengan DS Ini Adalah Layanan Pengantaran Dan Dukungan Kemudian Dukungan Proses Penyusunan Kemudian Pengelolaan Sistem Aplikasi Beberapa Questions Yang Terkait Dengan Domain DS Atau Deliver And Support Di Antaranya Adalah Apakah Layanan IT Yang Diberikan Sesuai Dengan Prioritas Bisnis Layanan IT Sudah Sesuai Belum Dengan Prioritas Bisnis Dengan Bisnis School Seperti Itu Apakah Biaya IT Dapat Dioptimalkan Bila Biaya IT Masih Membengkak Belum Hemat Belum Optimal Belum Efisien Ini Ini Dioptimalkan Ini Diketahui Dari Penerapan COVID Ini Kemudian Apakah Pekerja Mampu Menggunakan Sistem IT Lebih Produktif Dan Aman Ini Juga Perlu Apa Namanya Deliver Dan Support Disini Sistem IT Yang Sudah Dikembangkan Yang Berjalan Apakah Sudah Menjadikan Para Pekerja Para Pegawai Itu Menjadi Lebih Produktif Dan Aman Seperti Itu Kemudian Berikutnya Apakah Keamanan Integritas Dan Ketersediaan Sudah Pada Tempatnya Nah Ini Terkait Dengan Aspek CIA Confidential CIA 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 Confidential Atau Keamanan I Integritas Atau Integrity E Evolability Atau Ketersediaan Aspek CIA Sudah Sudah Pada Tempatnya Belum Sudah Selaras Belum Sudah Sesuai Atau Belum Nah Seperti Itu Nah Ini Pada Proses Deliver Berikutnya Pada Domain Yang Terakhir Domain Yang Terakhir Ini Monitor And Evaluate Beberapa Topik Terkait Di Domain Ini Adalah Penilaian Overtime Jaminan Pengiriman Kemudian Sistem Pengendalian Manajemen Kesalahan Nah Kemudian Pengukuran Pekerjaan Nah Beberapa Pertanyaan Terkait Dengan Domain Ini Dapatkan Dapatkah IT Mendeteksi Suatu Permasalahan Sebelum Semuanya Terlapat Ini Untuk Memonitor Melakukan Monitoring Pengawas IT Yang Sudah Diterapkan Yang Sudah Dinvestasikan Oleh Organisasi Strategi IT Ini Mampu Enggak Mendeteksi Permasalahan Sebelum Semua Permasalahan Atau Resiko Dari Organisasi Itu Berkembang Atau Bisa Dikatakan Sebelum Semuanya Menjadi Terlambat Nah Ini Harus Perlu Dikelola Dengan Baik Jadi Disini Memang Harus Bisa Mendeteksi Permasalahan Permasalahan Yang Yang Akan Muncul Sebelum Terlambat Apakah Jaminan Kemandirian Yang Diperlukan Dalam Memastikan Bidang-bidang Kristis Bisa Beroperasi Sesuai Dengan Yang Diarakan Nah Disini Dalam Hal Monitoring Pengawasan Dan Evaluasi Tentunya Dibutuhkan Suatu Jaminan Kemandirian Untuk Memastikan Bahwa Aspek-aspek Tentu Dalam Bidang-bidang Yang Kritis Ini Tentu Diharapkan Bisa Beroperasi Sesuai Yang Diharapkan Untuk Menunjang Atau Mendukung Dalam Hal Pencapaian Tujuan Bisnis Bisnis School Seperti Itu Nah Ini Tujuannya Pentingnya Untuk Domain Monitor And Evaluat Berikutnya Setelah Kita Membahas Proses-proses Utama Atau High level Control Objektif Proses-proses Control Objektif Pengendalian Tujuan Terkait Berikutnya Kita Menginjak Pada Pendefinisian Model Kematangan Model Kematangan Di Sini Pendefinisian Model Kematangan Suatu Proses Informasi Mengacu Pada Kerangka Kerja COVID Yang Secara Umum Dijelaskan Berikut Ini Sebentar Maaf Sebentar Ya Nah Saya Lanjutkan Mohon maaf Ada gangguan Sedikit Nah Disini Ada Beberapa Level Level Nol Disini Level Nol Ini Tidak Ada Jadi Model Kematangan Di Penjelasan Model Kematangannya Disini Bawa Kondisi Ini Di Kondisi Nol Ini Dimana Suatu Organisasi Atau Perusahaan Sama Sekali Tidak Peduli Terhadap Pentingnya Teknologi Informasi Untuk Dikelelas Secara Baik Oleh Manajemen Jadi Ini Organisasi Tidak Berjalan Artinya Tidak Mungkin Model Kematangan Itu Nol Biar Bagaimanapun Tetap Ada Poinnya Entah Itu Antara Nol Sampai Satu Jadi Suatu Organisasi Dikatakan Model Kematangannya Atau Tingkat Kematangan IT-nya Metor Levelnya Itu Nol Bila Perusahaan Itu Sama Sekali Tidak Peduli Terhadap Pentingnya Teknologi Informasi Untuk Dikelelas Secara Baik Oleh Management Seperti Itu Kemudian Di Level Satu Atau Awal Atau Ad-hoc Dimana Kondisi Perusahaan Secara Reaktif Melakukan Penerapan Dan Implementasi Teknologi Informasi Sudah Sesuai Dengan Kebutuhan Mendadak Yang Ada Tanpa Didahalui Dengan Perencanaan Sebelumnya Nah Maksudnya Perusahaan Ini Masih Apa Namanya Bisa Dikatakan Trail Error Jadi Dia Tidak Mempunyai Perencanaan Khususus Misalnya Dalam Hal Untuk Produksi Jadi Ini Tidak Direncanakan Dengan Baik Atau Proses Apapun Hanya Dilakukan Secara Mendadak Karena Mungkin Masih Baru Mungkin Perusahaan Masih Baru Masih Mempelajari Prosesnya Seperti Apa Proses Bisisnya Seperti Apa Misalnya Untuk Pengadaan Barang Dan Jasa Dia Belum Mempunyai Standar Belum Mempunyai Perencanaan Yang Baik Jadi Semuanya Dilakukan Coba Dilakukan Secara Mendadak Atau Ad-hoc Dadakan Sesuai Kebutuhan Kebutuhan Yang Mendadak Jadi Misalnya Butuh Ini Udah Beli Jadi Tidak Ada Prosedur Yang Taku Belum Ada Yang Bagus Seperti Itu Ini Di level Satu Di level Kematangan Atau Maturitinya Satu Atau Awal Dikatakan Awal Atau Ad-hoc Kemudian Di level Dua Ini Istilahnya Disebut Sebagai Berulang Nah Disini Dijelaskan Model Motoritinya Kondisi Dimana Perusahaan Telah Memiliki Pola Yang Berulang Kali Dilakukan Dengan Melakukan Manajemen Aktivitas Terkait Dengan Tata Pola Teknologi Informasi Namun Keberadaannya Belum Terdefinisi Secara Baik Dan Formal Sehingga Masih Terjadi Ketidak Konsistenan Nah Jadi Disini Perusahaan Suatu Organisasi Tersebut Sudah Mulai Mempelajari 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 Dalam Hal-hal Proses Yang sudah Dilakukan Sebelumnya Yang awalnya Dilakukan Dengan Dadakan Atau Ad-hoc Karena Sudah Berulang Misalnya Besok Mengulang lagi Proses Yang kemarin Oh Kemarin Mau Proses Produksi Atau Proses Pengadaan Barang dan Jasa Misalnya Kemudian Kan Sebelumnya Sudah Melakukan Proses Nah Proses Berikut Ya Karena Prosesnya Berulang Sudah Mulai Mempelajari Mempelajari Oh Ternyata Proses Seperti Ini Jadi Lambat Ada Permasalahan Ketemu Permasalahan Mulai Mempelajari Kira-kira Sebaiknya Seperti Apa Sudah Melakukan Manajemen Aktivitas Dengan Memanfaatkan Tata Keluar Teknologi Informasi Namun Belum Secara Formal Secara Baik Terdefinisi Sehingga Masih Tidak Konsisten Nah Kemudian Sudah Mulai Ada Prosedur Namun Tidak Seluruhnya Terdokumentasi Dan Tidak Seluruhnya Disosialisasikan Kepada Pelaksana Jadi Setelah Mempelajari Proses Yang Berulang Mencoba Untuk Membuat Prosedur SOP 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 Namun Ternyata SoP SoP Dibuat Tidak Terdokumentasi Dengan Baik Meskipun Sudah Dibuat Didiskusikan Ke Orang Tertentu Tertentu Saja Namun Tidak Disosialisasikan Kepada Seluruh User Jadi Ketika Top Management Mengundang Beberapa Anak Buahnya Misalnya Merapatkan Kita Prosesnya Seperti Ini Untuk Memangkas Proses Memangkas Biaya Dibuatlah Suatu Prosedur Namun Tidak Didokumentasikan Dengan Baik Misalnya Tidak Dipasang Prosedurnya Di Tempat-tempat Yang Dibutuhkan Proses Tersebut Atau Tidak Disosialisasikan Ke Semua User Atau Tenaga Pelaksana Yang Melaksanakan Prosedur Tersebut Nah Kemudian Berikutnya Yang ketiga Ini Belum Ada Pelatihan Formal Untuk Sosialisasi Prosedur Tersebut Jadi Ketika User Akan Diterapkan Prosedur Belum Ada Pelatihan Secara Formal Yang Mendukung User Dipastikan Atau Tingkat Kepatuan Untuk Mematuhi Prosedur Sudah Dilakukan Dengan Baik Seperti Itu Karena Belum Adanya Pelatihan Kemudian Tanggung jawab Pelaksanaan Berada Pada Masing-masing Individu Nah Ini Yang Dikatakan Model Kematangan Di Level 2 Atau Berulang Berikutnya Di Model Kematangan Level 3 Atau Proses Terdefinisi Dimana Kondisi Di Sini Perusahaan Telah Memiliki Suatu Prosedur Standar Atau SOP Yang Sudah Mulai Tertata Baik Terdokumentasi Dengan Baik Dan Tertulis Yang Telah Disosialisasikan Kesegenap Jajaran Manajemen Dan Karyawan Untuk Dipatuhi Dan Dikerjakan Dalam Ambit Sehari-hari Kemudian Tidak Ada Pengawasan Untuk Menjalankan Prosedur Sehingga Memungkinkan Terjadinya Banyak Penyimpangan Di Level Yang Lebih Tinggi Ini Di Level 3 Atau Tingkat Kematangannya Sudah Terdefinisi Prosesnya Sudah Terdefinisi Nah Perusahaan Sudah Membuat Semua SOP Semua Sudah Tertulis Dengan Baik Semua Sudah Disosialisasikan Keseluruh Jajaran Pegawai Kejajaran User Kejajaran Manajemen Karyawan Dan Tenaga Lapangan Untuk Dipatuhi Dan Dikerjakan Dalam Kegiatan Sehari-hari Mendukung Aktivitas Sehari-hari Sesuai Dengan Disini Tidak Ada Pengawasan Ini Sudah Ada Pelatihan Sebenarnya Sudah Ada Pelatihan Untuk Mendukung User Akan Melakukan Prosedur Dengan Baik Namun Tidak Ada Pengawasan Jadi Ketika Tidak Diawasi Oleh Top Management Masih Banyak User Di Level Bawah Yang Tingkat Kepatuhannya Masih Rendah Tingkat Compliance Masih Rendah Masih Perlu Diawasin Seperti Itu Jadi Disini Karena Tidak Ada Pengawasan Mereka Kadang-kadang Menyimpang Tidak Mengikuti SOP Sehingga Hasilnya Banyak Penyimpangan Nah Ini Tingkat Maturity Di level Tiga Atau Proses Yang Terdefinisi Berikutnya Di level Keempat Level Yang Lebih Tinggi Lagi Disini Adalah Model Kematangannya Ini Terkelola Dan Terukur Ini Di level Empat Nah Kondisi Disini Dijelaskan Sebagai Kondisi Dimana Suatu Organisasi Atau Perusahaan Ini Telah Memiliki Sejumlah Indikator Atau Ukuran Kuantitatif Yang Dijadikan Sebagai Suatu Sasaran Maupun Objek Terhadap Kinerja Proses Teknologi Informasi Nah Kemudian Terdapat Fasilitas Untuk Memonitor Dan Mengukur Prosedur Yang Sudah Berjalan Yang Dapat Mengambil Tindakan Jika Terdapat Proses Yang Diindikasikan Tidak Efektif Seperti Itu Sebentar Berikutnya Proses Ini Diperbaiki Secara terus Menerus Kontinu Dan Dibandingkan Dengan Praktik Praktik Terbaik Lainnya Kemudian Terdapat Perangkat Bantu Dan Otomatisasi Untuk Pengawasan Proses Nah Jadi Di level Empat Level Yang Lebih Tinggi Lagi Disini Prosesnya Sudah Terus Diperbaiki Tentunya Dengan Menjalankan Proses-proses Yang Berulang Kemudian Sudah Terdefinisi Permasalahannya Sudah Diketahui Oh Ternyata Kalau Prosesnya Seperti Ini Banyak Terlalu Lama Prosesnya Terlalu Banyak Birokrasi Seperti Ini Harus Dipangkas Ternyata Proses Seperti Ini Membutuhkan Biaya Yang Banyak Nah Ini Hal Semacam Ini Sudah Dikelola Dan Diukur Di Level Ke Jadi Perusahaan Organisasi Yang Di Level Ke Empat Ini Sudah Punya SOP Yang Sudah Baik Sudah Dilaksanakan Baik Sudah Didokumentasikan Dengan Baik Sudah Disosialisasikan Dengan Baik Sudah Ada Pengawasan Juga Kalau Tadi Yang Di Level Ketiga Sudah Disosialisikan Namun Tidak Ada Pengawasan Nah Yang Ke Empat Ini Sudah Sudah Diawasin Sudah Diawasin Sudah Sudah Ada Perangkat Alat Pengawasan Ini Di Level Ke Empat Berikutnya Ini Di Level Terakhir Level Yang Paling Tinggi Level Yang Paling Tinggi Ini Model Kematangan Ini Optimis Ini Organisasi Atau Perusahaan Sudah Menganggap Merasa Optimis Levelnya Sudah Lima Ini Sudah Maksimal Nah Disini Kondisi Dimana Perusahaan Dianggap Sudah Mampu Menerapkan Atau Mengimplementasikan Tata Kelola Management Teknologi Informasi Yang Mengacu Pada Praktik Terbaik Nah Ini Sudah Mengacu Pada Praktik Praktik Terbaik Dari Teknologi Informasi Kemudian Proses Telah Mencapai Level Terbaik Karena Perbaikan Yang Terus Menerus Dan Perbandingan Dengan Perusahaan Lain Seperti Itu Kemudian Juga Adanya Perangkat Bantu Otomatis Yang Digunakan Untuk Mendukung Workflow Alur Kerja Seperti Itu Untuk Meningkatkan Menambah Efisiensi Dan Kualitas Genesia Dari Proses Kemudian Memudahkan Perusahaan Untuk Beradaptasi Terhadap Perubahan Sehingga Karena Sudah Mapan Ini Yang Paling Mapan Semua SOP Semua Proses Yang Ada Dalam Sudah Mengikuti Semua Dari Domain Keempat Domain COVID Sudah Dilaksanakan Dengan Baik Bahkan Sudah Semuanya Sudah Perfect Gitu Bisa Dikatakan Perusahaan Sehingga Mampu Beradaptasi Setiap Perubahan Misalnya Ada Perubahan Apapun Kendala Apapun Isu Isu Apapun Karena Sudah Dikelola Dengan Baik Baik Itu Investasinya Dikelola Manajemen Data Dikelola Keamanan Dikelola Investasi Dikelola Insiden Dikelola Semuanya Sudah Terdokumentasi Sudah SOP Sudah Ada Dan Semuanya Sudah Tersosialisasi Dan Pengawasan Sudah Baik Semua User Pegawai Semua Sudah Bisa Dikatakan Sudah Mampannya Mereka Bahkan Bisa Dikatakan Tidak perlu Diawasin pun Mereka Tingkat Compliannya Atau Kepatuhannya Sudah Bisa Dikatakan Dikatakan Baik Sudah Diakui Seperti Itu Nah Ini Di level Lima Ini Tentunya Perusahaan-perusahaan Ini Yang Nantinya Akan Tetap Survive Ada Apa Namanya Mereka Larinya Nanti Kedepannya Sudah Sudah Mengembangan BCP Juga Business Continuity Plan Jadi Tingkat Keberlangsungan Bisnisnya Akan Terjaga Dengan Baik Seperti Itu Nah Ini Terkait Dengan Model Kematangan Nah Kemudian Ini Contoh Aja Ya Saya Ambil Contoh Ini Terkait Dengan Misalnya Ini Terkait Dengan Questionnaire Nah Teman-teman Misalnya Untuk Melakukan Assessment Atau Penilaian Nah Ini Sebentar Saya Nah Ini Untuk Materi Saya Sudah Selesai Nanti Coba Saya Carikan Contoh Ini Dulu Sampai Disini Ada Pertanyaan Enggak Teman-teman Terkait Dengan Pengantar Atau Pengenalan COVID Control Objective For Information And Related Technology Ada Pertanyaan Sampai Disini Belum Ada Pak Belum Ada Ya Baik Kalau Belum Ada Ini Saya Coba Sampaikan Sedikit Saya Contoh Dokumen Sebentar Apakah Sudah Tampil Teman-teman Sebentar Kok Sudah 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 Ya Sebentar Ini Saya Kasih Contoh Untuk Apa Namanya Penerapan Dalam Suatu Apa Namanya COVID Dalam Suatu Organisasi Ini Mana Tadi Kok Jadi Hilang Sebentar Saya Carikan Nah Misalnya teman-teman Ingin Mengukur Ini contoh Aja ya Mengukur Suatu Apa Namanya Suatu Tingkat Kematangan Kematangan IT IT Dalam Suatu Organisasi Nah Teman-teman Nanti Bisa Menggunakan Domain-domain Yang ada Dalam Yang ada Dalam COVID COVID Tadi ya Baik itu PO Sebentar Ini kok Saya tadi Sudah Siapkan Malah Halaman Karena Saya Tadi Baca-baca Sebentar Nah Ini Contoh Misalnya Dalam Suatu Organisasi Teman-teman Melakukan Mengobservasi Melakukan Penelitian Misalnya Mengukur Nah Mengukur Itu Membutuhkan Data Seperti Ini Diagram Radar Pementaan Hasil Questionnaire Nah Ini dari Questionnaire Saya Tidak Bisa Jadi Inpointer Tidak 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 Nah Ini PO 1 Ini PO PO Sampai PO 10 Kemudian AI 1 Sampai AI 7 Kemudian DS 1 Sampai DS 13 Dan Ada ME 1 Sampai ME 4 Nah Disini kita Lihat Teman-teman bisa Lihat Misalnya PO 1 Ini Di suatu Perusahaan Atau Organisasi Ini mempunyai Sekor 2 21 Kemudian PO 2 Ini 2 30 PO 3 2 12 PO 4 2 14 Dan Seterusnya Misalnya Untuk AI 1 Ini Sekornya 2 06 Jadi Di bawah Ini Ini Sebentar Di bawah Ini 0 Kemudian Garis lingkaran Pertama Ini 1 Eh Sebentar Setengah Ini Skalanya Saya baru Lihat Ini 0 Ini Setengah Lingkaran Kedua Ini 1 Kemudian 1 Setengah 2 2 Setengah 3 Jadi Lingkaran Yang Paling Luar Ini Di Level 3 Ini Dibuat Di Level 3 Maksimal Sebenarnya 5 Yang Optimis Kalau 0 Tidak Non Existen Kemudian Yang Satu Tadi Ad Hoc Yang Yang Awal Yang 2 Berulang Yang Ketiga Tadi Terdefinisi Seperti Itu Kita Lihat Ini AI 1 Poinnya Di 2 06 Ini Titiknya Yang Seperti Yang Warna Biru Untuk AI 2 Di Skor 2 15 AI 3 Ini Ini Semua Dihitung Semua Domain Prosesnya Dalam Suatu Organisasi Dihitung Nah Ini Berdasarkan Di Bisa Dari Kuesioner Bisa Dari Wawancara Wawancara Tentunya Ke Semua Stakeholder Top Management Diwawancarain Semua Pertanyaan Pertanyaan Terkait Yang Ini Tadi Terkait Dengan Domain Tadi Ditanyakan Nah Teman Teman Bisa Dari Pertanyaan Atau Wawancara Tersebut Bisa Mengalokasikan Kira-kira Di Level Berapa Kalau Level 0 Misalnya Misalnya Apa Namanya Si User Menjawab Oh Kita Tidak Ada SOP Untuk Itu Kita Prosesnya Di Level 1 Misalnya User Kedua Ditanya Oh Untuk Proses Pengamanan Data Seperti Apa Kita Belum Punya Prosedurnya Kita Masih Proses Berulang Meskipun Ini Mencoba Mempelajari Kalau Ada Kendara Itu Bisa Kita Taruh Di Level 2 Seperti Itu Itu Akan Dilakukan Terus Sampai Tentunya Kuesionernya Seharusnya Semua Pegawai Seperti Itu Teman Teman Nanti Kenapa Poinnya Ada Pecahan Pecahan Kan Tadi Ada 1 2 1 0 Sampai 5 Nah Setiap Orang Semua Proses Ini Diambil Datanya Kemudian Setiap Pegawai Dikalkulasi Di rata Rata Seperti Itu Nanti Ketemu Skornya Seperti Ini Nah Seperti Itu Teman Teman Ada Pertanyaan Sampai Disini Kemudian Berikutnya Nah Ini Contohnya Ini Ini Skor Dari Questionnaire Nah Ini Didukung Misalnya Proses PO Plan Organize Kemudian Domain PO Ini Untuk Proses PO 1 Pendefinisian Rencana Strategis IT Kemudian Ada Penjelasan Lagi PO 1 1 Pendefinisian Rencana Strategis Ini Dijabarkan Lagi Nah Ini TI Bekerjasama Dengan Unit Menetapkan Investasi TI Dalam Mendukung Strategi Unit Nah Kita Dari Hasil Questionnaire Ini Nah Ini Didukung Dari Wawancara Seperti Itu Ini Wawancaranya Nah Ini Semua Datanya Kita Lakukan Untuk Mendapatkan Poin Poin Itu Kemudian Sebentar Kita Ini Kita Cari Hasil Questionernya Ya Kita Sebentar Nah Ini Contoh Questionernya Contoh Questionernya Ini Harus Dimasukkan Nah Ini Kalau Nama Sebenarnya Tidak Usah Tidak Apa-apa Biasanya Kalau Questioner Ini Datanya Rahasia Yang Penting Kita Sebagai Peneliti Harus Merahasiakan Data Tersebut Nah Ini Untuk Mempermudah Ini Dibuat Lebih Sederhana Ini Saya Buat Lebih Sederhana Ini Misalkan Nol Bila Tidak Ada Proses Sama Sekali Ini Untuk Memudahkan Yang Mengisi Questioner Satu Bila Proses Masih Sesuai Dengan Kebutuhan Secara Mendadak Dan Tidak Terorganisir Tadi Ini Menjabarkan Ini Kemudian Level Dua Bila Telah Mempunyai Pola Proses Namun Belum Terstandarisasi Dan Masih Dua Ini Yang Tadi Berulang Ini Yang Satu Ad Hoc Yang Tiga Bila Telah Ada Standar Bagu Namun Belum Terintegrasi Dan Belum Ada Pengawasan Dalam Pelaksanaannya Nah Ini Level Tiga Empat Bila Standar Telah Diterapkan Terintegrasi Dan Kemajuan Kinerja Telah Diukur Serta Terdapat Perbaikan Berkesinim Namun Masih Terbatas Pada Proses Atau Unit Tertentu Jadi Misalkan Dalam Departemen Tentu Menerapkan Ini Namun Di Departemen Lain Belum Seperti Nah Di Level Lima Bila Telah Berkomitmen Terhadap Proses Yang Ada Supaya Dapat Menjadi Suatu Perdoman Yang Dapat Terus Dikembangkan Terdapat Pengelolaan TI Secara Menyeluruh Termasuk Bagaimana Solusi Terhadap Masalah Dan Tindakan Koreksinya Nah Ini Menjabarkan Semua Ini Pertanyaan Pertanyaan Nah Nanti Kuesionernya Suruh Mengisi Ini Misalnya Proses PO1 Dia Mempelajari Melihat Apakah Ini TI Bekerjaan Meletapkan Investasi TI Dalam Menunggu Strategi Unit Menurut Dia Di level Berapa 0-5 Ini Definisinya Apakah Menurut dia Kalau Memang Menurut dia Sudah Ada Standar Yang Bagu Namun Belum Terintegrasi Dan Belum Ada Pengawasan Dia Mengisi Disini Ini Checklist Nah Kemudian Ini Semua PO1 PO2 Juga Dijabarkan Lagi PO2 Kan Tadi Ada Pendefinisian Arsitektur Informasi Nah Kemudian PO21 Menetapkan Mode Informasi Untuk Pengembangan Aplikasi Dan Sebagai Penunjang Pengambilan Keputusan Apakah Sudah Dilakukan Nah Di level Mana Kalau Sudah Dilakukan Kalau Belum Tidak Mungkin Juga Kalau 0 Tidak Mungkin Sama Sekali Mungkin 1 2 Nah Aktif Memelihara Kumpulan Data Organisasi Nah Apakah Sudah Dilakukan Kalau Memang Sudah Baik Misalnya Sudah Di level 4 Ya Diisi 4 Seperti Itu Nah Nanti Semuanya Dikumpulkan Nah Ini PO3 Kemudian Dan Seterusnya Ya Ini PO4 Dan PO Tadi Ada Sampai PO 10 Kalau Nggak Salah PO10 PO10 Pun Terpecah Lagi PO Kan Perencanaan Dan Pengorganisasian Terus PO10 Kan Tadi Manage Proyek Atau Pengelolaan Proyek Nah Ini Ada Namanya Sub Sub Proses Nah Sub Proses Ini Penjelasannya Lagi Memelihara Kerangka Kerja Untuk Investasi TI Apakah Sudah Di level Mana Seperti Itu Ini Semua Dijabarkan Kuesionernya Kemudian Setelah PO Selesai Masuk Ke AI AI Ini Terkait Dengan Acquire Dan Implement Nah Tadi Ada Pengadaan Dan Penerapan Kemudian AI Satu Ini Identifikasi Otomasi Solusi Kemudian AI Dua Ini Pengadaan Dan Pemeliharaan Aplikasi Perangkat Luna Semua Ini Prosesnya Ditanyakan Di Pengadaan Perangkat Luna Ini Ada Menerjemahkan Kebutuhan Uni Dalam Percanaan Strategi Seperti Apa Kemudian Menetapkan Detail Teknis Dan Kemudian Ini Misalnya Mengembangkan AI 2.8 Mengembangkan Suatu Rancangan QA Atau Quality Assurance Untuk Mendapatkan Kualitas Prosedur Kebijakan Organisasi Seterusnya Sampai AI Tadi Ada Karena Ini Setiap COVID Itu Ada Jumlahnya Beda-beda Meskipun Sebenarnya Hampir Mirip Tapi Tentunya Yang Terbaru Yang Sudah Dilengkapi Nah Ini AI Terakhir Adalah AI 7 Ini Pengadaan Dan Penerapan Ini AI Menetapkan Penyelesaian Perubahan Nah Kemudian Di AI 7 1 Ini Melakukan Atau Mendidik Staff Yang Sesuai Dengan Pelaksanaan Pengembangan Sistem Promasi Implementasi Dan Modifikasi Sistem Nah Ini Untuk Mengetahui Skornya Nah Kemudian Yang Berikutnya Ada DS DS Tadi Ada DS Sampai Berapa Sebentar Ini Lumayan Banyak Memang Yang Harus Lakukan Ada DS 9 10 DS Eh 13 DS Ini Pengelolaan Operasi Nah Ini 13 Juga Ada Ini 13 1 13 2 13 3 Dan 13 4 Ini Semua Setiap Responden Mengisi Kuesenar Ini Kemudian Yang Terakhir Adalah ME Pengawasan Dan Evaluasi Nah Ini ME 1 Ada 4 Tadi ME 1 ME 2 ME 3 Dan ME 4 Dan Masing-masing Dari keempat ME Juga mempunyai Sub Proses Sub Prosesnya Ini Dijabarkan Dan Semua Responden Harus Mengisi Setelah Mengisi Kita Akan Dapatkan Hasil Sebentar Hasilnya Hasilnya Ini Nah Teman-teman Bisa Lihat Nah Ini Contoh Saja Nah Dari PO Ini Jumlah Responden Ini Kebetulan Responden Sebenarnya Saya Waktu itu Mengukur Ini Mengambil 20 Orang Sebenarnya Saya Menyebarkan Sekitar 30 30 Questioner Kemudian Yang 10 Saya Anggap Tidak Valid Karena Apa Namanya Secara Statistik Deviasinya Cukup Tinggi Maksudnya Perbedaan Dengan Yang Lainnya Cukup Tinggi Jadi Yang 10 Dianggap Tidak Valid Dikeluarkan Nah Ini Responden Satu Ini Ada 20 Orang Nah Misalkan Ini Apa Namanya Dia Mengisinya Untuk PO Ini Skornya PO 1 PO 2 PO 3 Nah Kemudian Ini rata-ratanya PO 1 Segini 2,21 Rata-rata Dari Keseluruhan Ini tadi Yang Ini Yang Terlihat Di Yang tadi Yang di agram radar Untuk PO 1 2,21 PO 2 2,30 Kemudian PO 3 2,12 Itu Yang terlihat Di Gambar PO Diagram radar Tadi Yang ada Kayak Jaring Laba-laba Sebentar Ini Yang ini PO 1 2,21 Nah Ini Hasil Dari Rata-rata 20 Orang Responden Tadi Nah Ini Nah Ini Dihitung Skornya Kemudian Dihitung Jadi Bisa Di Apa Namanya Disimpulkan Untuk Skor Dari PO Untuk Proses PO Di Organisasi Ini Yang diukur Itu adalah 2,1 2,10 Berarti Ini levelnya Masih Di Di level 2 Itu Bisa Dikatakan Sebagai Tadi Berulang Berulang Tapi Lebih Dikit Nah Untuk Proses AI Ini Di 2,15 Kemudian Di proses Deliver and Support Delivery Dan Support Ini 2,18 Dan Di ME Monitoring Dan Evaluasi Ini malah Di bawah Dua Ini masih Satu Hampir Dua Satu Itu Tadi Ad-hoc Bisa Dikatakan Masih Dadakan Masih Secara Dadakan Prosesnya Meskipun Sudah Mendekati Proses Yang Berulang Seperti Itu Nah Tapi Secara Keseluruhan Dari Keempat Domain Ini Domain COVID Ini Menggunakan COVID-41 Ini Dikabung Di rata-rata Ketemu Total Skornya Adalah 2,12 2,12 Berarti Ini tingkat Kematangan IT Dalam Organisasi Yang Saya Ukur Ini Nah Ini Tentunya Selain Questioner Juga Didukung Dari Wawancara Seperti Itu Nah Kembali Lagi Setelah Ketemu Di Skor 2,12 Total Keseluruhannya 2,12 Kemudian Nah Nah Ini kan Setiap Setiap Domain Ini kan Di bawah Tiga ya Karena rata-ratanya kan 2,12 2,12 Ini masing-masing Tadi Ada yang PO1 2,21 2,3 Nah Kemudian Kita menetapkan Target Target Yang ini Cape Suatu Organisasi Tentunya Tidak Ingin Terus-terusan Berada Di level Ini Prosesnya Nah Proses 2 Skor Poin 2 Poin 12 Itu kan Berarti Masih Proses Berulang Nah Ini Targetnya Berarti Di proses Di level Tiga Ini Targetnya Target Yang ini Dirai Di Tiga Ini Yang Merah Ini Kalau Lingkaran Ini Adalah Bundaran Pertama Ini Yang Di Tengah Nol Ini Satu Dua Ini Tiga Yang Merah Ada Merah Ini Empat Ini Lima Lima Ini Yang Maksimal Nah Ini Target Yang Diraih Di Level Tiga Seperti Itu Seperti Itu Ya Teman Teman Nah Kemudian Setelah Ingin Mencapai Ya Apa Yang Di Apa Namanya Yang Diusulkan Untuk Bisa Mencapai Skor Di Level Tiga Tersebut Sebentar Saya Carikan Gambar Untuk Tadi Saya Sudah Siapkan Tapi Kok Terus Terus Ilang Bentar Biar Melihat Antara Skor Saat Ini Dan Target Yang Ingin Diraih Nah Ini Dia Nah Jadi Gini Teman Teman Nah Setelah Mengukur Nah Ini Tadi Ya Kalau Nol Itu Non Existen Ini Inisial Atau Ad Hoc Ini Repitable Yang Berulang Ini Level Tiga Sudah Terdefinisi Dengan Baik Empat Ini Manage Sudah Ada Pengawasan Kalau Define Ini Belum Ada Pengawasan Sehingga Masih Suka Ada Penyelewengan Nah Kalau Ini Sudah Lebih Baik Lagi Nah Optimis Ini Sudah Ada Alat Bantu Untuk Pengawasan Nah Kalau Yang Kelima Sudah Optimis Bahkan Sudah Seluruh Pegawainya Sudah Benar-benar Compliance Sudah Tingkat Kepatuhannya Sudah Sangat Tinggi Seperti Itu Tapi Ini Memang Jarang Sekali Yang Full Beneran Lima Rata-rata Masih Empat Komah Nah Ketika Sudah Diukur Kemapanan 2,12 Kemudian Menetapkan Targetnya Nah Untuk Organisasi Yang Ini Yang Saya Ukur Tingkat Kematangan IT-nya Ini Di Level 2,12 Katakanlah Di Sini Nah Kita Menetapkan Targetnya Target Yang Ingin Dicapai Di Skor Berapa Kalau Ingin Mencapai Empat Kan Terlalu Jauh Tentu Dibutuhkan Evot Yang Luar Biasa Besar Dan Bisa Jadi Malah Kuatirnya Malah Tidak Maka Yang Apa Namanya Yang Masuk Akal Atau Yang Paling Mudah Diraih Ya Levelnya Ini Ditapkan Di Level 3 Atau Define Level Karena Ya Tentu Saja Ini Mempertimbangkan Kondisi Infratruktur Arsitektur Sumber Daya Yang Dimiliki Perusahaan Atau Organisasi Apakah Masih Layak Atau Maku Ini Pun Sebenarnya Juga Berat Karena Duanya Masih Di 2,12 Kalau Misalkan 2,6 Mungkin Effortnya Tidak Seberat Yang Disini Yang 2,2 Namun Tidak Perlu Apa Namanya Organisasi Tidak Perlu Berkecil Hati Nah Ini Contoh Untuk Pengukuran Tingkat Kematangan Suatu IT Dekat Kematangan IT Dalam Satu Organisasi Apakah Masih Selaras Dalam Mencapai Target Atau Tujuan Bisnis Dari Organisasi Seperti Itu Teman Teman Nah Kemudian Setelah Ditapkan Apa Namanya Ditapkan Targetnya Ini Tadi Ya Berikutnya Tadi Penetapan Critical Success Faktor Nah Penetapan Critical Success Faktor Ya Ini Kira-kira Misalnya Ini Setiap Proses TI Ya PO Misalnya PO1 PO1 Tadi Skornya Ini 2,21 Kemudian Target Yang Ini Rai 3 Di Level 3 CSF Tindakan Action Atau Measure Measure Atau Tindakan Koreksinya Apa saja Strateginya Strateginya Kita Usulkan Ini Yang Saya Usulkan Ke Suatu Organisasi Tersebut Misalnya PO PO1 PO1 Hanya Skor Di 2,21 Untuk Mencapai 3 Ya Saya Mengusulkan Ini Membuat Koordinasi Berkala Mengenai Keselarasan Perencanaan Strategis Antara Pelaku Atau Staff TI Dengan Pelaku Bisnis Atau Unit Dalam Suatu Lembaga Dalam Lembaga Terkut Kemudian Mertakuan Prioritas Prioritasi Pada Kerangka Tujuan Unit Sesuai Dengan Persyaratan Unit Kemudian Memastikan Tiap Definisi Dalam Secara Strategis IT Secara Terdokumentasi Dan Tersosialisasi Pada Seluruh Pegawai Atau Staff Nah Ini CSF Ini Yang Kita Susun Ini Yang Kita Usulkan Ke Top Management Seperti Itu Sebenarnya Kalau COVID Ini Hanya Sampai Sini Mengukur Tingkat Pematangannya Untuk Skornya Kira Kira Seperti Itu Kalau Ini Yang Saya Susun Sudah Sudah Banyak Sekali CSF Sudah Detil Setiap Proses PO Sudah Ada Ini Karena Untuk Mempersingkat PO Nantinya Ada Di Lampiran 4 Seperti Itu Ya PO AI DS Maupun Apa Namanya ME Itu Semua Sudah Ada Sudah Ada Semua Di Lampiran 4 Misalnya Coba Kita Lihat Ini Lampiran Satu Lampiran 2 Nah Ini Ini Yang Lampiran 4 Setiap Setiap Apa Namanya Setiap Proses Diusulkan CSF Untuk Bisa Mencapai Skor Tersebut Nah Ini Lampiran 4 Ini Detilnya Tadi Kan Kalau Di Halaman Depan Ini Lampiran Sampai PO 4 Ini Udah Sampai PO 10 Ini PO 10 Ini CSF Usulan Usulannya Untuk Bisa Mencapai Skor Ini Kemudian AI Juga Begitu AI 1 Sampai AI AI Tadi Berapa Ya 8 7 Ini Usulan CSF Kemudian DS Sampai DS 13 Usulan Usulannya Seperti Itu Sampai ME ME Ada 4 Jadi Total Ada Sekitar 94 CSF Ada CSF Seperti Itu Sampai Disini Ada Pertanyaan Teman Halo Apakah Ada Pertanyaan Baik Mungkin Maternya Sudah Sampai Disini Sebentar Saya Absensi Oh ya Nanti Jangan lupa Untuk Tugasnya Tugasnya Dikirimkan Via email Untuk Membuat Resum Atau Catatan Pertemuan Hari ini Sebentar Saya Saya Absensi Sebentar Ya Tugas Tugasnya Itu PDF Atau Word PDF Kalau Word Kadang-kadang Suka Berantakan Saya Bukanya Kalau sudah Dikirim Word Gimana Pak Kenapa Kalau sudah Dikirim Word Gimana Pak Yaudah Gak Bapak Yang sudah Dikirim Gak Bapak Gak Usah Ngelang Lagi Ya Baik Saya Panggil Satu Persatu Aulia Puspanabila Hadir Pak Firli Adinda Putri Azhara Hadir Pak Intan Ratnasari Hadir Pak Berikutnya Kamalia Mardiah Hadir Pak Muhammad Fahmi Hadir Pak Ya Ulandari Ada ya Baik Kalau yang Mbak Novitas Hari ini Gak Ada ya Emang Beda Ini Beda Pak Ya Baik Oke Kalau gitu Berarti Hadir Semua Hari ini Terima Kasih Saya Ulangi Lagi Ya Isi Pertanyaan Materi Yang Di Learning Gak Di Upload Ya Pak Belum Di Upload Yang Oh Yang Kemarin Ya Iya Pak Nanti Saya Cek Saya Upload Semua Atau Saya Kirimkan Lagi Semua Di Grup BA Ya Baik Pak Terima kasih Pak Ya Baik Itu Aja Yang Bisa Saya Sampaikan Terima Kasih Atas Perhatian Teman-teman Salam Sehat Selalu Tetap Semangat Belajar Selamat Pagi Terima Kasih Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Terima kasih Juga Terima kasih